Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Radu Yendra sebagai pengelola rumah singgah dan rumah sakit matematika. Kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini menyapa siswa SMP kelas 7 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa SMP kelas 7 selalu diberikan kesehatan, semangat tentunya untuk terus belajar matematika. Karena rumah singgah dan rumah sakit matematika mempunyai satu misi, satu tujuan bahwa kita berupaya menjadikan matematika itu membumi di Nusantara sehingga tidak ada rasa takut, rasa susah dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih berada pada bab 5 tentang perbandingan di mana kita akan masih membahas halaman 18-19 nomor 4 dan 5. Jadi kita akan lanjutkan menggunakan perbandingan. Kita akan lihat soalnya. Jadi kita akan lihat soal yang telah disiapkan oleh tim rumah singgah, rumah sakit matematika. Jadi kita masih dalam kegiatan 5.2 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, kita lanjutkan soal kita. Nah, empat. Pilihan ganda katanya. Di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah, ingat, yang dikatakan paling cepat adalah dalam waktu satu jam, dalam waktu satu jam dia berapa paling panjang atau jaraknya berapa. Jadi dalam satu jam jarak yang terpanjang itulah yang tercepat. Jadi caranya bagaimana? Sama saja jadikan dia itu satu-satuan terhadap perbandingan dua besaran. Di sini besarannya ada jarak dan waktu. Nah, jadi besarannya di sini kita coba lihat. Ada besaran. Jadi besaran dalam soal ini. Besarannya, besarannya ada dua. Yaitu yang pertama besarannya adalah jarak. Oke. Jarak dalam satuan kilometer. Yang satu waktu dalam satuan jam. Waktu. Jadi ada jarak dan ada waktu. Nah, yang tercepat pastinya adalah dalam waktu satu jam, dia bisa berjalan sejauh mungkin. Kita lihat untuk rosi. Pertama rosi. Kita bandingkan jarak dengan waktu. Berarti rosi itu perbandingannya adalah 4,8 kilometer per satu. Artinya rosi dalam satu jam dia menempuh 1,4,8 kilometer. Kita lihat pula endang. Ini endang lagi. Endang. Itu kita lihat perbandingannya adalah 9,8. 2. Jadi kalau dia mau kita satukan di sini bagi dua. Di atas bagi dua. Jadi endang ini adalah 4,9. Per satu. Nah, endang dalam satu jam dia dapat berjalan 4,9 kilometer. Kita tengok pula rosuli. Kita lihat rosuli. Rosuli. Kita lihat perbandingannya. 9,6 berbanding 1,5. Jadi kalau mau kita jadikan satu. Ingat, kita jadi satuan. Bagi 1,5 di bawah. Di atas juga dibagi 1,5. Berarti di sini 6,4. Di bawah satu. Artinya rosuli itu dalam satu jam dia bisa berjalan 6,4 kilometer. Jadi satu jam dia bisa 6,4. Rosuli. Yang terakhir kita coba tengok Rina. Kita kasih batas dulu. Yang terakhir kita tengok si Rina. Rina itu perbandingannya 14,4 berbanding 2 jam. Jadi kalau kita mau satukan di bawah bagi dua, di atas bagi dua. Maka di atas adalah 7,2. Di bawah adalah satu. Jadi Rina dalam satu jam dia bisa mencapai jarak 7,2 kilometer. Jadi sesuai dengan teori yang kita katakan tadi. Yang terpaling cepat adalah satu jam itu dia dapat berjalan sejauh mungkin. Ternyata Rinalah yang mampu berjalan dalam satu jam itu mencapai 7,2 kilometer. Artinya di antara perjalan kaki berikut yang merupakan perjalan kaki paling cepat adalah Rina. Kenapa Rina? Karena dalam satu jam dia bisa mencapai 7,2 kilometer. Sedangkan Rossi hanya 4,8. Endang 4,9. Rosuli 6,4. Rina sanggup dalam satu jam dia berjalan sejauh 7,2 kilometer. Artinya begitu cepatnya Rina melangkah. Satu jam dia bisa cepat, bisa panjang langkahnya. Jadi inilah yang dikatakan soal yang menarik. Jadi kita telah melihat aplikasi-aplikasi perbandingan ini dari soal 1, 2, 3, 4. Jadi semakin lama semakin menarik. Kita tetap membandingkan dua besaran yang berbeda dan kita akan membutuhkan satu-satuannya seperti apa. Jika dapat satu-satuan maka yang lainnya bisa kita bayangkan. Cukup menarik bukan? Saya harap SMP kelas 7 dapat memahami hal seperti berikut. Kita coba lanjutkan soal berikutnya. Masih perbandingan juga kita lihat. Soal nomor 5. Nomor 5 ini soalnya lebih bagus lagi. Nah gini soal nomor 5. Populasi berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006. Populasi jumlah penduduk 4 kabupaten tahun 2006 ada Banyuwangi. Penduduknya 1.575.086 penduduk. Luas wilayahnya 5.783 km bujur sangkar. Sedangkan Bondowoso jumlah penduduk 708.683 dengan luas wilayah 1.560 km bujur sangkar. Jember 2.268.189 penduduk, luas wilayah 2.478. Situ Bondow adalah 641.692, luas wilayah 1.639. Nah menurut teorinya yang paling padat itu adalah dalam 1 km bujur sangkar, mana yang paling banyak. Jika diketahui dalam 1 km bujur sangkar itu yang terbanyak, itulah yang paling padat penduduknya. Jadi dalam soal ini kita ketahui besarannya ada dua. Dalam soal ini sekali lagi kita ketahui besaran ada dua. Yang pertama besarannya jumlah penduduk. Ini jumlah penduduk. Ini besaran pertama, jumlah penduduk. Yang kedua besarannya adalah luas wilayah. Luas wilayah. Tentu satuannya beda-beda. Kalau jumlah penduduk satuannya orang. Kalau luas wilayah, kilometer bujur sangkar. Nah kita tetap memerlukan satu-satuannya. Jadi yang dibandingkan adalah besaran yang berbeda. Yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Karena kita mau mencari 1 km bujur sangkar itu berapa penduduknya, maka kita lakukan perbandingan untuk yang pertama. Kita katakan yang A itu untuk Banyuwangi. A, Banyuwangi. Banyuwangi. Maka perbandingannya adalah 1 juta yang dibandingkan jumlah penduduk per luas wilayah. 1.575.086 dibagi dengan luas wilayah. Karena ingat, yang dibandingkan itu harus besaran yang berbeda. 5.783. Jadi ini bagi dengan 5.783. Di atas juga bagi dengan 5.783. Karena kita mau mencari satu-satuan yang. Ini terpaksa kita pakai kalkulator. Kalau tidak pakai kalkulator tidak bisa. Bisa pakai kalkulator. Harus pakai kalkulator. Jadi 1.500.000. Kita cari kalkulator kita. Kalkulator. Wah, ini dia. Jadi kalkulator kita adalah 1.575.86 orang dibagi dengan 5.783. Nah ada 272. sama dengan 272.36. Wah, katakanlah karena ini orang. Itu kita pakai mendekati aja lah 272. Nah, artinya apa? Banyuwangi dalam 1 km bujur sangkar didiami penduduk sebanyak 272 orang. Itu Banyuwangi. Sekarang kita lihat pula untuk Bondowoso. Kita lihat Bondowoso. Bondowoso. Nah, kita mau melakukan perbandingan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Dibagi dengan luas wilayah. Luas apa namanya di sini? Luas wilayah. Luas wilayah. Nah, kita lihat tadi Bondowoso-nya berapa tuh. 708. 708. 683. 683. Dibagi luas wilayah Bondowoso. 1560. 1560. Berarti kita mau mencari satu-satuannya untuk luas wilayah. Dibagi 1560. Di atas juga bagi 1560. Nah, ini sama dengan. Di bawah pasti satu. Di atas terpaksa kita pakai kalkulator. Kalau tidak pakai kalkulator, tidak mungkin juga. Bayah nih. 708. 683. Dibagi dengan 1560. 454. Di sini 454. Sekian berarti 1 km budur sangkar Bondowoso didiami oleh 454 penduduk. Lebih padat lagi kan? Ini Bondowoso. Kita lanjutkan dengan Jember. Kita lanjutkan dengan Jember. Oke, ini Jember. Sama perbandingan Jember. Di sini perbandingan luas jumlah penduduk. 2298. 2 juta 298. Perbandingannya sama ya. Jumlah penduduk dengan luas wilayah. 189. Dibagi dengan 2478. Coba kita bagi. Berarti kita bagi dengan 2478. Kita mau mendapatkan satuannya. Di sini dibagi juga 2478. Sama dengan. Kita pakai kalkulator lah. Kalkululator nggak bisa. Oke, jadi perbandingannya 2 juta 298. 189. Dibagi dengan 2478. Wih, segila lagi nih. Ini 927,43. Berbanding 1. Artinya Jember lebih gila lagi. Dalam 1 kilometer bujur sangkar, orangnya 927. Wah, makin padat ya. Kita tengok yang terakhir, situ Bondow. Yang terakhir, situ Bondow. Berarti perbandingan situ Bondow ini sama saja. Kita coba berapa jumlah penduduk. 641. Jumlah penduduknya 641. 692. 692. Dibagi dengan juru luas 1639. 1639. 639. Nah, karena kita mau jadi satu-satuannya. Ini dibagi dengan. Dibagi dengan 1639 juga. Di atas juga kita bagi dengan 1639. Sama. Berarti sama dengan di bawahnya ini pasti satu. Di atas kita pakai kalkulator. Halal kalkulatornya dengan takut. Kalkulatornya kita coba 641, 641, 692. Dibagi dengan 1639. 391. 300, 391,51. Nah, jadi kalau begitu, kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rina. Rina mengatakan kabupaten yang kepadatan penduduk yang rendah adalah situ Bondow. Yang rendah artinya satu kilometer itu harus penduduknya paling rendah. Nah, yang paling rendah kita lihat. Banyuwangi itu satu kilometernya 272. Sedangkan Bondowoso satu kilometernya 454. Jember lebih gila lagi. Satu kilometernya ada diibami oleh 927 orang. Situ Bondowoso satu kilometernya 391 orang. Jadi apa yang disampaikan oleh Rina ini tentu salah. Yang disampaikan oleh Rina salah. Yang paling rendah. Penduduk yang paling rendah per kilometer yaitu Banyuwangi. Jadi jawaban Rina salah. Jadi jawaban. Apa yang disampaikan Rina salah. Kita hapus. Jadi dalam hal ini pendapat Rina salah. Jadi dalam soal ini pernyataan. Oke. Pernyataan. Pernyataan. Rina adalah salah. Adalah salah. Karena yang paling rendah penduduknya. Yang paling rendah kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk. Dalam satu kilometer. Dalam satu kilometer Bujur Sangkar. Adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Adalah Kabupaten Banyuwangi. Kenapa dikatakan Banyuwangi? Karena kita lihat tadi Banyuwangi. Dalam satu kilometer itu dia adalah 272. Kan 272 dia. Sedangkan si Tubundo dalam satu kilometer itu dia ada 391 orang. Jadi pernyataan yang benar adalah yang paling rendah kepadatannya adalah Banyuwangi. Oke. Saya rasa apa yang kita bincangkan pada malam ini dari soal 1, 2, 3, 4, 5. Tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda ini telah cukup saya rasa menjadi kekuatan bagi mahasiswa SMP Indonesia untuk memahaminya. Dengan tata cara tentu dapatkan satu-satuannya dengan membandingkan dua besaran yang berbeda tadi. Tengok konteks soalnya apa yang diinginkan. Oke. Saya rasa itu saja yang dapat kita bahas pada malam ini. Saya Radu Yendra bersama Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.